Hai semua, kali ini saya mau bikin puding karang gula merah ini pernah hates pada masanya dan saya sering buat bikin tapi belum pernah upload disini jadi makanya saya mau sharing gimana caranya supaya tampilan karangnya itu terkesan karang itu gak mengendap gitu ya ini bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga mudah ini nikmat banget untuk saja yang di serve di siang hari dingin-dingin enak banget penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin yuk langsung aja kita bikin disini kita masak di atas kompor tuang dulu airnya sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml kemudian ditambahkan dengan gula merah gula merahnya yang semakin bagus kualitasnya nanti warna pudingnya semakin bagus juga ya kemudian tambahkan daun pandan sekitar 2 atau sampai 5 lembar dan ini ternyata kepenuhan jadi saya pindahin ke panci yang lebih besar terus kemudian diaduk-aduk sampai semuanya larut mendidih dan agak lama sedikit supaya daun pandannya lebih harum gitu lebih berasa harumnya terus tambahin juga dengan setengah sendok teh aja garam dan setelah mendidih kita setelah mendidih setelah larut gula merahnya kita angkat kemudian kita saring karena pastinya gula merah itu banyak kayak ampas-ampasnya gitu biar nanti pudingnya juga jadi lebih bersih nah setelah disaring seperti ini kemudian kita masih pakai panci yang sama boleh dibilas dulu pancinya atau enggak juga enggak apa-apa yang penting dia udah bersih dari endapan-endapan ampas gula merah kemudian air gula merah yang udah disaring ini kita tuang lagi ke pancinya dan kita masak lagi lalu kita mau tambahin disini ada gula pasir dan agar-agar bubuk 2 saset nah ini tipsnya supaya dia enggak menggumpal karena ini kan posisinya air gula merahnya udah panas ya udah mendidih malah jadi kalau dituang langsung bubuk agar-agarnya bisa menggumpal jadi bubuk agar-agarnya dicampur dulu dengan gula pasirnya diaduk rata baru kemudian dituang jadi tidak menggumpal-gumpal kemudian diaduk sampai rata sampai larut semua dan dimasak sampai mendidih lalu kita mau pakai 2 butir telur lalu dikocok lepas diaduk pakai garpu aja dan kemudian dituang cepat ke puding gula merah ini lalu sesaat aja didiemin dulu kemudian diaduk lagi kalau mau tekstur karangnya tampilan karangnya lebih kecil-kecil saat tuang langsung aduk tapi kalau mau besar-besar tunggu sebentar baru kemudian aduk supaya gumpalan-gumpalan telurnya lebih besar aja lalu setelah mendidih seperti ini kita biarkan dulu sampai dia adem benar-benar adem ini gunanya supaya telurnya dia enggak mengendap ke bawah nanti kan saat dibalik pudingnya dia ada di bawah dan bagian atasnya bening gitu ya sebenarnya itu suai selera kalau mau suka seperti itu ya enggak apa-apa tapi kalau mau telurnya merata ke seluruh bagian pudingnya ya dengan cara seperti tadi dibiarkan dulu cairan pudingnya sampai benar-benar adem dan biasa dia akan lebih kental baru kemudian tuang ke loyang nah kalau udah dituang ke loyang tinggal diademin masukkan kulkas udah deh seperti ini hasilnya kita balik cara membalikin biasanya puding harus ada rongga udara sedikit ke bagian sisinya baru dia bisa jatuh dan ini dia hasilnya dia tekstur karang atau telurnya itu merata ke seluruh bagian pudingnya terus rasanya manis kalau yang kurang suka manis bisa dikurangin gula merahnya takaran gula merahnya dan untuk aroma karena ini pakai telur jadi kita makanya pakai daun pandan supaya dia lebih harum dan enggak bau amis atau kalau mau ditambahin dengan vanila ekstrak juga boleh dan kalau teksturnya seperti agar-agar pada umumnya ini teksturnya lembut tapi enggak selembut puding dengan susu ya pastinya bikinnya mudah bahan-bahannya juga gampang bisa dibilang anti gagal juga dicoba di rumah ya boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi puding apalagi siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching thank you for subscribe see you next video bye bye Bye.